Intro Sahabat suara tapian kami bersyukur berbincang dan bertemu dengan Nito Saya sebut bahasa batak aja namanya Anete Boru Silakan Horasito Horasito Sudah lama tidak berjumpa Terima kasih ini kesempatan yang berharga untuk suara tapian Berbincang di depan atau persis di pinggir bibir pantai Denotoba Di depan hotel dari pemilik Ituanete Hotel Tabo Hotel Itu Saya mau tanya ini Itu kan lebih hampir 30 tahun di pinggir Denotoba ini Awalnya jadi wisatawan Jadi terpesona Bahkan sekarang menjadi warga Tuk Tung Kenapa betah di Samosir? Saya betah di Samosir karena memang saya pecinta alam Dan dari dulu saya jatuh cinta sama keindahan Denotoba Sama landscape, sama danau nya Saya sangat betah dengan cuaca yang sangat-sangat super disini dan juga dengan orang yang ramah dan humorous dan musicians Jadi artinya talenta berhibur dan talenta bernyanyi itu juga sangat buat saya betah disini Dan awal memutuskan Seorang perempuan Jerman Dan kemudian mau tinggal di Samosir ini karena apa sebenarnya? Tadi kan sudah dijelaskan Tapi barangkali karena melihat Denotoba ini perlu dirawat, dijaga dan itu lakukan Ya kebetulan itu Terima kasih Akhirnya dapat kompos yang super 2 ton pupuk ecenggondok yang berada masalah di Denotoba menjadi berkat Langsung tangan itu yang mengerjakan ecenggondok menjadi kompos Ya saya dan kawan-kawan lah itu Enggak mungkin langsung diri Hebat ini Tadi kan disebut jiwa petualang itu sudah ada Pastilah saya kira Samosir ini, Kabupaten Samosir ini indah dan pasti sudah hampur semua di jalan ini ya Kira-kira apalagi itu Sebagai warga Samosir Itu berharap, karena ini kan pusat Jakarta atau Presiden juga berharap ini menjadi salah satu pusat destinasi tujuan wisata Tetapi data yang terbaru hari ini Bahwa 5 pusat wisata Indonesia Yang paling sedikit dikunjungi adalah Denotoba Apa kira-kira himpon itu agar kita juga mencoba bukan hanya menunjukkan alamnya Tapi keramahan masyarakat, juga bagaimana membranding tempat-tempat wisata begitu? Ya saya yakin atas Denotoba itu cocok untuk adventure tourism ya Yang artinya ekoturism orang mau menikmati alam dan mau berpengalaman bersama masyarakat lokal Saya pikir kita sangat bisa mewujudkan di sini tracking Karena di sini cuaca mending daripada di daerah tropis lain Karena kita di gunungan Jadi dan juga banyak gunung di sini yang bisa didaki Dan Samosir apalagi ya itu satu pulau Kalau ada jalan-jalan tracking dimana-mana orang bisa menginap di homestay Orang bisa mountain biking di sini, downhill Itu pasti semua potensi besar untuk market yang tertentu Daripada kita menghimbau mas turism seperti di Bali Juga lingkungan terjaga dengan turism seperti itu Dan itu perlu dipromosikan ya Di situ di sisi promosi kita masih kurang Di sisi misalnya sekarang dengan influencer kita sangat bisa kerja Tapi influencer harus ada dulu jalur-jalur yang bisa dijangkau secara profesional gitu Untuk menikmati alam, keindahan alam inilah harus kita jual-jual Selain budaya yang memang eksis Itu juga sangat-sangat mendukung Juga kuno-kunonya misalnya kampung-kampung Batak lifestyle yang sangat tradisional Sangat alami, sangat ekologi kebetulannya Dimana orang masih membakar kayu Jadi orbuknya yang disebut orang Batak sebagai pupuk dari dulu kan Adalah bekas bakaran kayu dan lain-lain Itu semua harus dialami oleh wisatawan untuk menjadi pengalaman Itu tadi saya garis bawahi apa yang itu sebutkan Bagaimana mempromosikan ini dengan baik Pertanyaan berikutnya begini Tentu tidak bisa tidak harus ada membranding Harus ada memarketingkan ini Caranya bagaimana banyak narator menceritakan bagaimana indahnya Dona Toba Lalu menarasikan ini menjadi narasi yang orang bisa tersolosiasi mengerti Dona Toba itu apa Kira-kira apa yang harus dilakukan? Sentuhan apa? Ya itu tadi aku pikir memang keindahan alam dan experience tourism lah Dimana orang bisa tinggal di kampung bisa menikmati hospitality orang Batak Karena orang Batak sangat talenta untuk hospitality Ya tapi yang harus dihapuskan itu sifat yang berada juga di bangsa ini Maaf sekali kalau saya juga harus sebut itu sifat hotel memang ada Tapi di kampung itu jarang Jadi aku lihat di kampung orang rata-rata masih polos-polos Jadi di perwisata kita nggak bisa terlalu congok Kita nggak boleh minta-minta Kita harus kerjasama, harus networking Misalnya orang tadinya jalan ke kampung A Di kampung A harus direkomendasikan kampung B Atas di situ ada juga atraksi dan jangan jadi bersaing Jangan jadi misalnya memotong bisnis orang lain Tetapi harus dimunculkan sifat untuk kerjasama daripada saling mematikan Karena itu maaf sekali kalau selama ini saya juga alami Dimana itu kurang ya Misalnya hanya kita mau coba pakai produk lokal Ya mungkin bulan-bulan masih bagus harga Tiba-tiba meloncat harga Itu jadi dengan pisang Pasal batak itu parsali ya Parsali yang betul sekali Nah itu betul-betul menghambat dan merusak ya Jadi sepertinya pisang toba ini Sempat super di sini Sempat laku sekali Jadi semua orang nanam Jadi mulai dengan mentinggikan harga Baru menjatuhkan harga Jadi itu sama-sama nggak bagus ya Jadi nggak sustainable ya So mungkin masyarakat lokal juga harus dilatih Untuk itu ya Bagaimana bagus kita sustainable dan berkerjasama Itu sangat penting dan juga sifat kepada tamu-tamu Supaya jangan kita juga terlalu jongok Atau kita menipu ya Seperti adalah kampung-kampung di sini Dimana orang misalnya jual ulos Yang disebut buatan tangan Padahal itu ulos buatan mesin Dan itu harga juga ditawarkan juta-jutaan Jadi itu semua bisa merusak reputasi Jadi reputasi dengan toba harus diperindah Harus dibranding dengan toba yang green and clean and interesting Itu dia Itu tadi menyebut Bahwa masyarakat di kampung ini sebenarnya polos Saya garis bawahi juga tadi kata Bagaimana orang Batak melayani Secara umum kita juga mampu Memang ada ungkapan Batak juga menyebut Orang Batak itu bisa menyesuaikan diri Tetapi juga kenyataan banyak juga Semacam resume bahwa Soal keramatan mahan harus kita perbaiki Kita kurang ramah Artinya keramatan mahan ini kan penting juga Bukan hanya loga Bagaimana sikap kita Jangan menempatkan para turis atau wisatawan itu Menjadi raja begitu Padahal filosofi Batak itu dia selalu harus menempatkan Secara mental dia harus raja Bukan melayani begitu Itu ya Memang ada raja Tapi ada juga buru Harus itu ya Kebetulan harus kita anggap Tamu yang datang itulah raja Jadi harusnya kita Memposisikan kita sebagai buru Yang lagi meladeni Ula-ulanya Baru itu pas Karena kenapa harus selalu itu Raja Ya raja Tapi bagaimana di pesta Orang kaya pun masak saksang Orang kaya pun Nuci piring Ya nggak lihat status lagi Nggak lihat siapa-siapa lagi Jadi itu harus memang dirombakkan Itu bisa Ya saya sendiri punya anggota 30 orang Dari 30-28 itu orang Batak Ya Dan semua bisa ramah Ya Mungkin ada khasnya sendiri ya Mungkin ada loh Mungkin Yang tukang parkir Ya memang adalah dia mau berkuasa ya Tapi senyumnya itu jangan lupa Dan dilatih lah Atas senyumnya itu bagus Tundukkan gigi kepada temunya Keluarkan humor Itu pasti bisa ya Tapi harus di polish aja sedikit Ya nggak usah dirombak Janganlah orang Batak jadi orang Jawa Nunduk gini-gini juga Nggak biasa Ya Misalnya juga orang Apalagi orang Barat Nggak pada suka Itu kalau Misalnya kita di Jawa Ya Ya Bu Itu Itu nggak kita suka Kalau dia Misalnya hati Dia misalnya Dari hatinya Dia ada khasnya sendiri Itu oke Yang penting Itu tadi Jangan sampai kasar Jangan sampai menipu Itu bisa dilatih Itu kan lahir di Jerman Dan menjadi warga Batak Jadi perempuan Batak Diberi Borussia Lagan Dan menikmati Menjadi orang Batak Pertanyaan saya itu Orang Batak itu Sejak dulu Sudah terpesona juga dengan Jerman Jerman mencerahkan para Batak Ya bagaimanapun Bisa pro kontra ini Tapi Saya melihat bahwa Jerman sudah Beri pengaruh Termasuk etos kerja Kita memang Punya etos kerja Tapi kita belajar Etos kerja Jerman Yang teliti Yang semangat Yang smart begitu Apa kira-kira Yang itu bisa duplikasi Untuk Sebagai orang Yang pernah Mengalami hidup di Jerman Dan ingin Hidup di Tahap Batak Nah itu Pasti Sangat-sangat beda ya Sifat kerja Dan Bagaimana kita Responsible Bagaimana kita Jujur Misalnya Kenapa German products Begitu terkenal Misalnya Keluarga saya Banyak di Stainless steel business Jadi disitu Ada campuran Ada yang lebih mahal Ada yang Lebih murah Gitu Enggak mungkin Ada yang korupsikan Bahan yang mahal Sehingga Steelnya itu Jadi jelek Nah itu Makanya German quality Dipercayai Dan Gara-gara itu Jadi German car Bisa bertahan Sampai 30 tahun Ke atas Karena dia Jamin Dia ada jaminan Jadi Itu semua Ya karena orang pun Segan Misalnya Coba kita Coba menipu Atau kita Coba Bikin produk yang Kurang bagus Pasti malu sendiri Nah itu mungkin Memang saya pikir Bagus sekali Kalau bisa banyak Exchange ya Kalau orang bisa Banyak traveling Orang bisa berpendidikan Di German Dan lagi ada program Untuk pendidikan Di German Itu sangat bagus Anak saya Ada dua orang Yang Satu kuliah Satu kuliah Di bidang Ekologi Satu lagi Jadi dua-duanya Mau kembali Dan memperbaiki Anaknya warga Silalah Nah Dua-duanya Mau datang Memperbaiki Dan atau Ini Jadi aku Pengen sekali Lebih banyak Anak-anak muda Di Batak ini Mau coba Untuk hidup Di sana Melihat Membandingkan Dua Dua sisi ini Bagaimana German Apa kekurangannya Apa lebih bagus Karena Di sini Banyak juga Berbibian Kenapa aku Mau di sini Kenapa aku Tidak mau di German Karena Banyak hal Yang buat saya Lebih betah Di sini Tetapi Sifat Sifat German itu Silahkan Ditirung Yang baik ya Oke Ini pertanyaan Kemudian Karena kita Backgroundnya Ini hotel Yang itu Dirikan Dan kembangkan Dan eksis Sampai sekarang Ini bisnis Melihat terus Apa Kiat Yang itu Lakukan Ya Aku mulai Dari kecil Dengan Bangunan Restoran Yang terbuka Natural Ada Bakery Bakery Jerman Saya belajar sendiri Saya Dari kecil Aku suka Masak-masak Roti Jerman Dan Saya buat Vegetarian Restoran Dulu Karena ada Niche market Untuk itu Sekarang itu Lagi ada juga Kami sudah berubah Jadi Internasional Restoran Dengan Daging ayam Dan ikan Juga Tetap Masih kita Nasional Tetapi Aku lihat Marketnya Lebih ke situ Market orang Cari penginapan Karena kita Pelan-pelan Bangun Penginapan Jadi Saya pikir Untuk Pertama Ada Niche Ada Artinya Yang belum Ada Di Suatu hotel Yang Lebih unik Kita Gunakan Rumah Batak Kita Merehab Rumah Batak Yang Tua Menjadi Kamar Yang Sangat Comfortable Yang Sangat Punya Has Sendiri Orang Apalagi Orang Barat Sangat Suka Kayu Kayu Dan Suka Recycle Karena Kita Tidak Gunakan Kayu Baru Tapi Kayu Tua Dan Rumah Itu Jadi Terawat Daripada Di kampung Dia Sudah Mau Rusak Karena Tidak Dihudi Lagi Nah Itu Pasti Satu Khas Di Tabo Cottage Yang Kedua Mungkin Dengan Sifat Saya Atas Kita Harus Excellent Service Saya Coba Terus Melatih Anggota Saya Supaya Lebih Ramah Dan Supaya Lebih Profesional Dan Juga Saya Berani Untuk Pekerjakan Staff Yang Profesional Dengan Gaji Tinggi Karena Itu Pasti Terbayar Juga Jangan Berpelit Kita Servis Bagus 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 Kasih Bonus Yang Banyak Di Mana Dia Dapat Sesuatu Di Breakfast Buffet Yang Belum Pernah Dia Lihat Mau Dikasih Lapet Pun Mau Dikasih Has Lokal Pun Itu Semua Bagus Tapi Jangan Berpelit Mungkin Terakhir Ini Segalegus Semacam Promosi Untuk Tempat Ini Kira-kira Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Ini Karyawannya 30-an Orang Apa Saja Yang Ada Di Tempat Ini Mungkin Siapa Tahu Sawah Suara Tepian Ingin Berkunjung Kesini Menginap Bahkan Untuk Membuat Satu Perhela Apa Saja Yang Ada Di Tempat Ini Kita Punya Kamer Dengan Level Harga Menengah Atas Kita Juga Ada Live Music Setiap Hari Sabtu Dan Hari Minggu Itu Juga Anak-anak Muda Lokal Kita Sangat Bangga Sangat Bertalenta Dan Ada Mix Batak Dan Rock Music Jadi Masuk Di Barat Masuk Di Batak Juga Kita Juga Ada Contours Kita Juga Ada Tracking Ada Guiding Juga Kita Punya Wellness Center Dimana Orang Bisa Marlapol Bisa Berkusud Tolam Renangnya Luas Tolam Renangnya Luas Tolam Renang Alamin Lagi Biber Pantai Dan Dawa Dan Juga Kita Punya Sovo Itu Sangat Disukai Orang Karena Dia Juga Rumah Yang Sudah 200 Tahun Umurnya Dan Nikmat Banget Duduk Disini Memandang Dan Dawa Dan Konsepnya Kami Suka Tenang Dan Alamin Jadi Kalau Kesini Tidak Boleh Bawa Laut Speaker Tidak Boleh Berteriak Teriak Tidak Boleh Buang Sampah Semperangan Atau Bawa Balangan Sendiri Itu Kalau Ada Yang Buang Sampah Itu Ritik Ya Ritik Banyak Makan Segar Segar Dan Kami Juga Utamakan Produk Produk Lokal Dari Petanian Keliling Kita Sambil Mendukung Dan Sustainable Kita Banyak Peran Untuk Menghindari Polusi Jadi Kita Buat Eco Enzyme Sebagai Salah Satu Deterjen Di Hotel Kita Jadi Kita Banyak Banyak Muncul Polusi Malah Kita Punya Pupuk Dari Situ Terima Terima Dari Cuci Piring Atau Ngepel Bisa Jadi Pupuk Untuk Pohon Dan Bunga Kita Barakali Terakhir Pesan Kita Sebagai Putri Batak Ini Sekarang Himbawannya Agar Memang Benar-benar Kita Hidup Dari Wisata Danotoba Ini Kan Alam Diberi Tuhan Kita Rawat Bagaimana Ini Juga Berdampak Ekonomi Untuk Masyarakat Sekitar Itu Ya Silahkan Kita Bantu Batak Kunjung Laki Danotoba Spend Kalau Berwisata Silahkan Makan Sini Makan Sana Jangan Hanya Tindakan Semua Di Hotel Tetapi Dukung Kedek Kedek Kecil Pub Pub Lokal Souvenir Dan Jangan Cepat Sampai Sakit Hati Dan Jangan Sempat Berkuat 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 Makanan Yang Sedikit Overpriced Ya Maklum Kita Orang Banyak Yang Belum Tahu Yang Berbisnis Bagus Jadi Maklum Laki Ajarin Pelan Pelan Supaya Bagus Karena Sudah Banyaknya Disini Pelaku Wisata Yang Bagus Jadi Jangan Dengarin Semua Itu Hops Itu Banyak Dan Mudah Dan Kita Juga Aktif Untuk Melatih Orang Lain Kita Enggak Pelit Untuk Kasih Ilmu Untuk Kawan Kawan Di Asosiasi Perotelan Juga Saya Selama Lima Tahun Juga Kedua Di Asosiasi Dan Saya Coba Semua Asosiasi Semua Teori Saya Kenapa Tempat Saya Bisa Maju Saya Coba Sharing Sama Kawan Kalian Dan Supaya Dia Invest Dan Dia Perbaiki Sampai Dia Juga Layak Dan Berkualitas Jadi Silahkan Datang Ke Danat Toba Guys Enjoy Terima Kasih Anete Sudah Memberi Waktu Suara Tapian Horas Boleh Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati